Selamat siang siswa-siswi kelas 10 AKL SMK Karmel, bagaimana kabarnya? Miss Ernest berharap kita semua tetap sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa ya. Dimana hari ini Miss Ernest akan memberikan pembelajaran tentang jurnal, karena untuk di buku ini kalian itu mempelajari tentang proses entry jurnal ya. Untuk sekarang yaitu kita akan melanjutkan ke jurnalnya yaitu menggunakan jurnal khusus, dimana kemarin kalian sudah mengenal apa yang namanya jurnal umum, sekarang kalian akan mengenal apa yang namanya jurnal khusus perusahaan dagang ya. Miss Ernest berharap kalian lebih serius dan lebih serius lagi dalam mempelajari tentang jurnal ini, karena ini sangat berkaitan sekali dengan kelas untuk tingkat kalian selanjutnya ya. Jika memang kamu tidak mengerti, segera bertanya, atau kalau misalnya kamu malu bertanya, silahkan ulangi video ini berkali-kali ya. Karena apa? Bukannya seperti apa? Tapi kalau misalnya kamu tidak mempelajari ini, materi kita nggak akan habis-habis. Kita tetap aja stuck di jurnal. Nah, Miss Ernest berharap di kelas 10 ini, kalian itu coba membuka mikirannya, coba buka otaknya, coba buka, pokoknya pikirannya itu fokus ya. Jangan berpikir kemana-mana dulu ya. Berpikir dulu tentang pelajaran kejuruan ya. Karena apa? Pelajaran kejuruan ini sangat berguna untuk kamu ya. Jadi nanti di kelas 11, kamu pun nanti akan ada PKL. Nah, kalau misalnya kamu mempelajarinya, kamu bisa menguasainya kan, kamu bisa PKL dengan baik. Nah, untuk yang sekarang nih, Miss Ernest mau ngajarin kalian tentang jurnal khusus. Jurnal umum kita skip aja. Miss Ernest anggap kalian sudah paham. Kalau kalian belum paham, silahkan bongkar-bongkar lagi video Miss Ernest yang tahun lalu ya. Karena kalau misalnya ini nunggu sampai bisa jurnal umum, akan lama ya. Dan di mana juga jurnal khusus ini lebih banyak dipakai. Ya, jurnal khusus ini lebih banyak dipakai di luar ya, di dunia kerja. Karena dia lebih gampang, lebih fleksibel, dan dia sistemnya pengelompokan. Jadi, jurnal khusus ini terdiri dari 5 jurnal, yaitu jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum. Nah, jurnal penerimaan kas ini adalah jurnal yang dibuat untuk mencatat pemasukan atau uangnya yang sudah diterima. Ingat ya, jurnal penerimaan kas ini dibuat untuk mencatat transaksi yang uangnya sudah diterima. Ya, terus yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang uangnya sudah dikeluarkan atau yang uangnya sudah diberikan. Jadi, kalian ingat perbedaan antara jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas ya. Jangan sampai ketuker. Jurnal pembelian, jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Mis, bagaimana dengan pembelian secara tunai? Pembelian secara tunai tidak boleh ditulis di jurnal pembelian. Pembelian secara tunai itu ditulisnya di jurnal pengeluaran kas karena uangnya sudah diberikan atau uangnya sudah keluar ya. Jadi, jurnal pembelian itu untuk pembelian secara kredit yang ada syarat pembayarannya 2 per 5 misalnya, 2 per 5 N per 14, 3 per 10 N per 30, 2 per 10 N per 30. Terus, jurnal pembelian penjualan, jurnal penjualan ini itu tuh jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Lalu, bagaimana mis, dengan penjualan secara tunai? Oke, di sini mis, jelaskan ya. Penjualan secara tunai itu diletakkannya itu di jurnal penerimaan kas ya. Nah, jadi penjualan secara tunai kalian tidak bisa memasukkan itu ke dalam jurnal penjualan. Karena jurnal penjualan itu untuk penjualan secara kredit ya. Nah, lalu bagaimana dengan jurnal umum? Kok ada jurnal umum mis? Iya, di situ ada jurnal umum. Jadi, ada 5 jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum. Nah, mis, harus mau tanya sebelumnya ya, jurnal umum itu isinya apa sih? Nah, kita refresh ya. Untuk jurnal penerimaan kas kan isinya transaksi yang menerima uang. Ya, untuk jurnal pengeluaran kas adalah transaksi yang mengeluarkan uang ya. Terus kalau jurnal pembelian itu untuk pembelian secara kredit, dan untuk jurnal penjualan itu penjualan secara kredit. Nah, transaksi yang belum masuk ke dalam 4 jurnal tersebut itu dimasukkan ke jurnal umum. Ya, itu isinya apa? Ya, itu adalah retur, retur penjualan, retur pembelian, piutang wesel, ya, dan yang lainnya ya. Jadi, itu semua dimasukkan ke dalam jurnal umum. Oke, ya. Jadi, harus kalian ingat, yang masuk ke dalam jurnal umum apa aja? Tadi, Miss Eris sudah jelaskan. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita masuk langsung ke transaksinya. Oke, Miss Eris masih mau tanya. Di situ ada syarat, misalnya 2 per 10 dan per 30. Itu artinya itu apa? Miss Eris yakin kalian pasti sudah tahu ya. Nah, 2 per 10 dan per 30 itu artinya adalah dia mendapat diskon 2% jika dia melakukan pembayaran selama 10 hari dari tanggal transaksi dan jatuh tempo untuk pembelian atau penjualan secara kredit ya pembayarannya, itulah adalah selama 30 hari. Jadi, Miss Eris ingin kalian itu jangan melupakan tentang itu ya. Tentang misalnya 2 per 10 dan per 30 atau 3 per 10 dan per 30 dan yang lainnya ya. Karena itu juga nanti akan kalian pelajari di kelas 11 ya. Untuk yang selanjutnya, kita masuk ke dalam transaksi. Oke, transaksi ini terdapat di halaman 173 ya. Jadi, kalau kalian ingin sekalian membuka buku kalian halaman 173. Oke, kita langsung masuk ke transaksinya aja. Soalnya kalian sudah bisa lihat, di situ ada sekitar transaksi dari tanggal 2 Agustus sampai tanggal 29 Agustus. Diminta kalian untuk membuat jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum. Oke, yang pertama, Haryono menginvestasikan uang tunai sebesar 250 juta ya. Peralatan toko 50 juta dan peralatan kantor 25 juta. Berarti ini tuh kita masukkan uang tunai, berarti kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas ya. Oke, kita masukin ke jurnal penerimaan kas ya. Di mana di sini kalian bisa lihat jurnal penerimaan kas itu, di sini ada kolomnya. Karena kalian masih kelas 10, kolomnya masih sederhana ini ya. Tapi kalau misalnya kalian nanti sudah kelas 11, kolomnya akan lebih panjang lagi. Jadi, tolong pahami ini meskipun sederhana, jangan dianggap remeh ya. Nah, di sini itu ada jurnal penerimaan kas, bulan Agustus 2016 ya. Tanggal, keterangan ya. Terus di sini ada ref, ya. Di debit itu ada kas. Loh ini mis, tahu dari mana kalau ini bisa terjadi seperti ini. Nah, kalian ingat nggak kalau misalnya jurnal umum? Makanya itu kenapa saya nggak bisa langsung masuk ke jurnal khusus? Karena jurnal umum ini, kalian harus pahami dulu jurnal khusus ini, kalian harus pahami dulu jurnal umumnya. Jadi, kan kalau misalnya kita melakukan pembayaran, kan kas itu selalu di debit ya. Terus kalau ada potongan penjualannya, potongan penjualannya itu selalu di debit ya. Jadi, kas sama potongan penjualannya itu dia letaknya di debit ya. Lalu, di sininya piutang dagang pada penjualan pada serba-serbi ya. Di kreditnya itu ada piutang jalan, penjualan, dan serba-serbi. Serba-serbi ini itu isinya yang tidak termasuk ke dalam kedua ini. Letaknya di serba-serbi. Yang pertama adalah modal hariono tanggal 2, yaitu sebesar 250 juta. Yang kita masukkan adalah uang tunai. Uang tunai yaitu kas 250 juta. Nah, modal ini bukan termasuk ke dalam piutang dagang atau penjualan. Piutang dagang itu adalah pelunasan piutang. Untuk penjualan itu biasanya terjadi untuk penjualan tunai. Berarti dia letaknya di serba-serbi ya. Nah, setelah itu kita akan cari mana yang masuk ke dalam kolom jurnal penerimaan. Oke, saya kasih tanda ya untuk yang pertama, tanggal 2. Oke. Nah, saya tandai untuk yang merah penerimaan kas ya. Untuk tanggal 3 Agustus dibayar sewa gedung untuk 1 tahun. Oke, ini sewa dibayar tunai. Oh, ini pengeluaran karena kita mengeluarkan uang. 4 Agustus dibeli perlengkapan toko dan perlengkapan kantor tunai. Oh, ini mengeluarkan uang nih. 4 Agustus lagi dibayar iklan harian. Mengeluarkan uang. 5 Agustus dibeli barang dagangan PT Unilever tunai. Mengeluarkan uang. 6 Agustus dibeli barang dagangan PT Helios 13 juta tunai. Ini adalah pengeluaran uang. Dibeli barang dagangan PT Indofood 20 juta dengan syarat 2 per 5. Oh, ini penjualan secara, pembelian secara kredit. 8 Agustus dijual barang dagangan kepada toko laris. Dijual, ada syaratnya. Berarti dia adalah penjualan secara kredit. 9 Agustus diterima kembali barang dagangan dari toko laris. Diterima kembali itu berarti adalah retur. 10 Agustus dijual barang dagangan kepada toko maju. Dijual, berarti ini penjualan. Karena di sini ada syaratnya. 11 Agustus dibeli barang dagangan, pembelian. Di sini ada syarat berarti secara kredit. 12 Agustus dibeli barang dari PT Helios 25 juta dengan syarat 2 per 10. Berarti ini masih pembelian secara kredit. Oke, yang selanjutnya adalah tanggal 13. Diterima tagihan dari toko laris atas penjualan 8 Agustus lalu. Di sini dijual barang dagangan kepada toko laris 7 juta 950 ribu dengan syarat 2 per 5 dan per 14. Nah, berarti kita akan hitung dari tanggal 8 ke tanggal 13 itu ada enggak 5 hari ya? 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Berarti ada 5 hari ya. Bisa kena 5 hari. Maka itu kita harus memberikan potongan kepada toko laris ya. Potongannya berapa? Ya, itu adalah 2 persen ya. Oke, kita akan hitung 2 persen dari toko laris ya. dari utangnya toko laris yaitu 7.900.000. 7.900.000. 7.900.000. 7.900.000. 50.000. Dikali ya, dikali dengan 2 persen. 159.900.000. Oke, 159.900.000. Ini ya, 159.000 itu adalah potongannya. Oke. Nah, berarti saya beri tanda merah ya. Ini dia merupakan jurnal penerimaan kas ya. Saya tandai merah. Kita akan ke selanjutnya. Potongannya, potongan penjualannya itu 159.000. 159.000. Dan piutang dagang dia berjumlah 7.950.000. Nah, otomatis piutang dagang kit dia yang awalnya 7.950.000. Karena dia membayarnya dalam jangka waktu 5 hari dan mendapat potongan 159.000.000. Maka dia hanya membayar 7.791.000. Didapat dari mana? Didapat dari 7.950.000. Dikurangi dengan 159.000. Ya. Sekarang kita lihat lagi penerimaan uang itu ada di tanggal ini dijual 16 16 Dijual barang dagangan secara tunai kepada secara tunai 4.950.000. Oke. Yang tadi, kenapa diletakkan piutang dagang? Karena dia merupakan pembayaran piutang dagang. Karena ini dia modelnya penjualan tunai ya. Di sini tanggal 16 keterangannya penjualan. Kas kita menerima uang 4.950.000. Ya. Nah, diletakkannya di penjualan. Jadi, kalau penjualan tunai diletakkannya di penjualan ya. Jangan diletakkan di piutang dagang. Piutang dagang ini untuk pelunasan piutang ya. Nah, terus selanjutnya yaitu tanggal diterima tagihan dari toko maju atas penjualan 10 Agustus. Ya, kita lihat 10 Agustus itu dijual ya. Berarti dia kita dia membayar utang kepada kita ya 12.500.000 ya. Nah, di sini kita lihat diterima tagihan atas penjualan 10 Agustus 2000. 10 Agustus lalu. Di sini ada syaratnya yaitu 2 per 5. Kita akan hitung dari tanggal 10 ke tanggal 17 itu ada enggak 5 hari ya. 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17. berarti dia ada 7 hari. Berarti dia tidak mendapatkan potongan 2 persen ya. Berarti di sini toko maju di sini tanggal 10 12.500.000.000. untuk anak-anakku ini seharusnya tidak ada potongan ya. Karena dia kan lewat dari 5 hari ya. Jadi ini dicoret ya. Ini dicoret ya. Berarti di sini diganti menjadi 12.500.000.000 ya. Ini diganti menjadi 12.500.000.000 12.25.000.000 12.500.000.000 ya. Oke, selanjutnya yaitu adalah tanggal dikirim kembali, dibeli, diterima tagihan dari toko lancar atas penjualan tanggal 14 Agustus lalu. Dijual barang dagangan ke toko lancar 11.300.000 dengan syarat 2 per 5, 2 per 6 dan per 14 ya. Kita hitung dari tanggal 14 ke tanggal 20 itu ada enggak 6 hari ya, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Ada 6 hari ya, berarti dia dapat potongan ya, potongannya yaitu sebanyak 2 persen. Oke, sekarang kita mau lihat 2 persen dari 11.300.000 ya. 11.300.000 dikali 2 persen. Oke, 226.000 ya. Nah, ini 226.000 ya. Di utang dagangnya sejumlah 11.300.000, maka itu pembayarannya menjadi 11.074.000. Didapat dari mana? Didapat dari 11.300.000 dikurangi 226.000 ya. Yang selanjutnya yaitu adalah tanggal berapa lagi nih selanjutnya? Diterima tagihan, kita lihat ya. Enggak ada lagi di situ, sekarang kita ke sini, dibayar utang, dijual barang dagangan secara tunai tanggal 23 Agustus ya. Dijual barang dagangan tunai sebesar 3.300.000 ya. 3.300.000 ya. Oke, kita lihat di sini ya, 3.300.000 ya. Penjualan secara tunai, dia kasnya menerima 3.300.000 dan penjualannya sebesar 3.300.000 ya. Terus ini tanggal berapa lagi selain tanggal segitu, dibeli diterima tagihan dari toko, nih diterima tagihan dari toko laris atas penjualan tanggal 20 Agustus. Oke, dari toko laris ya, berarti itu tanggal 24, di sini tanggal 20, kita lihat syaratnya itu 2 per 5, dan per 30 berarti 21, 22, 23, 24. Berarti dia masih dapat potongan sebesar 2 persen ya. Oke, kita lihat di sini, dia mendapat potongan 2 persen. Dijual barang dagangnya sebesar 11.200.000 ya, jadi soalnya seperti itu, ya, ini ya, 11.200.000 di tanggal dagang kita. Oke, berarti kita hitung 2 persen dari 11.250.000 ya, 11.250.000 dikali 2 persen. Yaitu sebesar 225.000, lalu dia hanya membayar 11.025.000 ya, di sini di utang dagang kita 11.250.000, tapi karena dia mendapat potongan 225, maka dia hanya membayar 11.025.000 ya, lalu di sini ada toko maju. Ya, ya, toko maju tanggal. Oke, kita lihat ya, toko majunya tanggal berapa di sini. Diterima tagian dari toko maju atas penjualan 21 Agustus. Nah, 21 Agustus kita lihat syaratnya, syaratnya 2 per 5, dan per 14 ya. Coba kita hitung dari tanggal 21 sampai tanggal 25, ada enggak, 5 hari, 22, 23, 24, 25. Dia ke-6-4 hari berarti dia dapat potongan 2 persen ya. Berarti dia dapat potongan 2 persen dari 7.200.000 ya, 7.200.000 dapat potongan 2 persen ya. Kita hitung 7.200.000 7.200.000 dapat potongan 2 persen kali 2 persen ya. Oke, 144.000. Ya, 100.000 ya, di sini 144.000 itu untuk potongannya. Lalu, piutang dagang kita kan ada 7.200.000, karena dia mendapat potongan 144.000, maka totalnya adalah sekiannya, 7.056.000 ya. Jadi, 7.056.000 ini didapat dari mana? Yaitu 7.200.000 dikurangi 7.056.000 ya. Nah, terus di sini itu kalian jumlahkan antara debit, ya, antara debit dan kredit itu harus balance. Jadi, di sini masih kenal apa itu kata balance ya. Nah, setelah itu kita akan buatkan rekapitulasi, rekapitulasi dari mana nomor akunnya nanti dari soal itu selalu ada nomor akunnya ya. Nomor akunnya untuk kas sekian, ya, jadi jumlahkan untuk yang di debit dulu, ini untuk debit, ini untuk kredit ya. Jadi, yang debit dulu dikelompokkan baru ke kredit. Nah, hasilnya harus balance, ya, hasilnya harus balance, ya. Nah, untuk saat ini, Miss Ernest menjelaskan jurnal penerimaan kas dulu, ya. Baru itu kita akan lanjutkan ke jurnal perwaran kas, ya. Di Jumat, Miss Ernest akan, kalau misalnya tidak ada halangan, Miss Ernest akan membuatkan juga video tentang akutansi dasar. Nah, ini jurnal khusus, jadi ekonomi bisnisnya kita skip dulu, ya, kita ganti dengan akutansi dasar dulu, karena saya mau kalian harus menguasai akutansinya dulu, ya. Nah, ini saat ini untuk jurnal penerimaan kas, ya. Nah, alangkah lebih baiknya, Miss Ernest mau lihat sampai mana pemahaman kalian tentang jurnal penerimaan kas ini. Nah, Miss Ernest kepengen, nih, kalian untuk membuat jurnal khusus, ya, untuk studi kasus, jadi Miss Ernest mau lihat seperti apa sih pemahaman kalian tentang jurnal penerimaan kas ini, ya. Nah, kalian bisa buka buku kalian. Bisa buka buku kalian, ya. Bisa buka buku kalian. Nah, disini, tolong buatkan jurnal penerimaan kasnya, ya. Tolong buatkan jurnal penerimaan kasnya, ya. Nah, itu silahkan buka buku kalian, itu, halaman 186, ya. Nah, 186, ya. Nah, 186. Nah, Miss Ernest minta kalian tolong, itu dibuatkan jurnal penerimaan kasnya, ya. Jadi, tugasnya itu studi kasus 4, 186, tolong buatkan jurnal penerimaan kasnya, penerimaan kas saja. Nah, Miss Ernest tunggu sampai jam 6 sore. Miss Ernest berharap kalian bisa ngumpulin semua, ya, karena Miss Ernest mau lihat sampai mana pemahaman kalian tentang jurnal penerimaan kas ini. Jika kalian mampu memahami jurnal penerimaan kas ini, kita akan masuk ke jurnal-jurnal lainnya, ya. Karena, Miss Ernest kenapa nggak langsung sekaligus, karena kita satu-satu dulu paham, ya. Sampai kalian paham, baru kita masuk ke jurnal penerimaan kas. Kalau kamu paham lagi, masuk ke jurnal pembelian, masuk ke jurnal penjualan, dan jurnal umum, ya. Jadi, itu aja dari Miss Ernest. Tolong dikerjakan tugasnya. Tempat waktu kumpulkan, ya. Jangan lupa, kalau misalnya mengumpulkan nama, mengumpulkan tugas, tolong diberi nama, ya. Karena tidak semua nomor kalian, Miss Ernest safe, ya. Jadi, hanya itu aja dari Miss Ernest. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa menggunakan masker, jangan keluar rumah juga tidak penting, ya. Tetap berdoa agar COVID ini bisa hilang dan kita bisa melakukan PTM dengan segera, ya. Hanya itu saja dari Miss Ernest. Sekali lagi, Miss Ernest ucapkan terima kasih.